Halo sobatku selamat datang di channel Potter Indra Nah kali ini gue mau membahas tentang bagaimana sih kalau kita mau AFK ya ataupun versi gue sendiri yang biasa gue lakukan untuk setiap hari karena gue juga bosnya ya pastinya guys gimana kita cuma muter-muter torah fantasi menyelesaikan sebuah misi yang ada daily bounty lalu juga ada ya warthome ataupun bygone kayak gitu itu pun karena solo oke bygone lalu jalan-jalan eksplorasi warthome itu pun kalian solo player tanpa temen ya temen kan cuma bisa lah bantu ke bagian eksplorasi buat asik-asikan ya kalau lagi sendirian gimana nah itulah yang bikin gue secara pribadi bosen karena capture yang terbaru ataupun videonya udah habis gak ada untuk the next time nya masih tanggal 12 atau tanggal 15 lah gue agak lupa nah kali ini adalah versi AFK gue saat kalian AFK kalian bisa masuk ke bagian daily nya guys ke bosisi yang ada di bagian sini frontier class ini ada nah di frontier class ini kalau udah selesai kalian bisa untuk pergi terus kalian bisa pergi lagi nih guys bayangkan 3 kali ya selebihnya kalian cuma asis aja dan kalian akan mendapatkan untuk battle weapon jadi untuk pembelian battle weapon dan kita akan menunggu seperti kayak gimana sih frontier class kan frontier class normal kan mudah ya dan kita memang tidak mendapatkan apapun namun kita bisa mendapatkan XP di bagian sini hingga saat jebati kalian pengen main lah nah di frontier class ini kan kalian udah tahu sendiri ya untuk mengambil item penambahan jadi kalian bisa klik aja auto yang ada disini dan salah satunya udah mengaktifkan maka bossnya juga udah datang perang lebihnya kalau main frontier class ini kita membutuhkan waktu 3 hingga 10 menit ya setiap pertarungan battle yang ada 3 hingga 10 menit jadi kalau monsternya masuk nah ini kita bisa nyerang secara otomatis gunakan aja untuk senjata kalian yang agak rank kalau disini gua menggunakan tetep senjata utama sih guys biarin gak ada apa-apa terus kita guna ganti senjata kayak gini juga bisa kalau kalian mau monitorin kalau kalian gak mau monitorin kalian bisa tinggal juga tuh nah di bagian sini kita bisa mendapatkan sebuah XP juga kita lihat dulu XP yang ada kan langsung keluar tuh dan bertambah kecil-kecilan juga yang ada di bawah nah support mendapatkan 25 tambahan masih jalan lagi puter lagi nih gak kelihatan nah itu mendapatkan XP XP 1000-1000an lalu mendapatkan support tim juga ini pada duduk disini bareng-bareng itu udah pada kondisi mereka AFK semua guys jadi ya konyol banget ya karena ya menunggu storyline yang terbaru map yang terbaru ada yang bikin gak kita bosen untuk map baru mungkin karena mempunyai rumah baru ya mau rumah sendiri gitu di bagian Tower of Fantasy ini jadi kita gak bakalan terlalu bosen lah karena kita ingin merenovasi rumah ataupun ya mungkin kalau kita adalah free to play tanpa harus deposit kita harus bekerja keras pun gak masalah gitu karena apa yang kita harus beli untuk penambahan itemnya kan gak tau juga ya untuk pembelian sebuah rumah yang terbaru di Tower of Fantasy katanya cuplikannya sih seperti itu yang ada di global mungkin the next time di bagian artificial Iceland pada tanggal 15 September 2022 oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini bagaimana gue AFK sebenernya gue mainnya ada di bagian frontier class ini walaupun udah selesai untuk upayanya 3 kali namun kalian bisa untuk setiap hari lakukan hingga tidak hmm lakukan terus gak masalah kalian cuma mendapatkan item battle gak bisakah nah ini wah gak bisa komisari rancel rancel lalu mata uang ya mata uang ini ada yang support point nah support point ini diberikan pada orang yang membantu wanderer baru dicetak dengan gambar yang menyatakan saling mendukung bergabunglah dengan tim support sistem untuk mendapatkannya lalu kalian bisa untuk jual beli ataupun membeli sesuatu yang ada di perdagangan weapon store oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye